Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan Di mana bulan yang sangat mulia ini Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kami berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu Agar kamu bertakwa Kita semua tahu tujuan dari kuasa Ramadan Ending, akhir dari kuasa Ramadan adalah taqwa Empat indikator taqwa Yaitu yang pertama Rasa takut kepada Allah yang Maha'at Apa itu rasa takut kepada Allah? Yaitu merasa diawasi Kapanpun, dimanapun kita berada Allah selalu ada di dekat kita Yang kedua Beramal sesuai keuntungan syariah Menjalankan perintah Allah Jadi tidak hanya taqwa itu saja yang artinya Menjauhi larangan Allah Tetapi beramal sesuai keuntungan syariah Menjalankan Apa yang sudah ditetapkan Allah Apa yang diberitakan Allah Menjauhi apa yang Dilarang oleh Allah Yang ketiga Ridho yang sedikit Kita sering Manusia umumnya Memiliki kemampuan Kemauan yang tinggi Tapi tidak dibarengi Keredhoan Allah Artinya kita tidak meminta Rasul kepada Allah Untuk mencapai apa yang kita inginkan Cita-cita kita tinggi Tapi Kita tidak mencoba Untuk mendekatkan kepada Allah Berdoa kepada Allah Untuk melancarkan segala urusan Agar Allah melapangkan gerang Dan indikator yang terakhir adalah Menyiapkan kehidupan akhirat Kuasa Endinya taqwa Tidak ada manusia yang mengetahui Kita berpuasa atau tidak Yang mengetahui hanya manusia itu sendiri Dan Allah Dan Amalan-amalan yang kita lakukan Amalan ibadah kuasa yang kita lakukan Yang mengetahui Allah dan para malaikatnya Yang mencatat Segala amal Apa yang sudah kita lakukan Dilarang oleh Allah Sehingga Indikator Empat indikator taqwa Sebagaimana ending Kuasa Ramadhan ini Bisa kita capai semua Itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mau maaf Dilahir Taufi Kwan Jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton